Terus ngomong-ngomong Akang kuliah dimana nih Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang di channel Aing ya Di channel Mamprang.id Di video kali ini saya sudah bersama teman saya Abi Dharma Buwana Eh Abillah Salah satu mahasiswa di Di Teknologi Nasional Bandung Ambil jurusan apa nih Saya kebetulan ambil jurusan teknik Planologi atau perencanaan Wilayah dan kota Bisa dijelaskan sedikit dulu gak Apa sih planologi itu sebenarnya Beberapa dari penonton juga mungkin Belum ada yang tahu Planologi itu apa Jarang didengar lah Jadi planologi ini adalah Program studi dari kalau di TNS ini Dalam fakultas perencanaan dan teknik sipil Nah jadi planologi ini kita mempelajari tata ruang wilayah gitu Jadi kita bagaimana kita merencanakan tata ruang wilayah tersebut gitu Bisa membuat master plan atau yang lainnya Jadi kalau misalnya mau bikin kota baru bisa Bisa seperti itu Jadi kita Mendesain Merancang 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 Tata ruang kotor Oke gitu Oh iya Angkatan berapa nih Saya kebetulan baru masuk 2019 Jadi 2019 Kemarin Baru Masih baru-baru ini Terus kalau di TNS itu ada jalur apa aja buat masuknya Kalau di TNS yang saya tahu ya ada namanya WDT atau Wanda ITS itu hari itu terus hasilnya juga ada hari itu Oh ujian hari ini keluar langsung hasilnya Iya betul Terus ada WSM Ujian seringan masuk Ini banyak peminatnya nih Biasanya WSM Karena harganya juga terjangkau Kalau WDT tadi agak mahal sedikit Kayaknya beda 50 ribu gitu Terus ada lagi namanya Biasiswa PMDK PMDK Itu atau Biasiswa Jadi PMDK itu adalah undangan Jadi TNS juga ngundang Apa kasih undangan ke SMA-SMA gitu Terus misalkan si anaknya itu Berprestasi Itu bisa dapat beasiswa cahaya ITNAS gitu Jadi gratis juga tuh Kalau yang dapat beasiswa Tapi ada juga yang enggak PMDK cuma undangan aja Terus buat ITNAS sendiri nih Punya berapa jurusan di dalamnya? ITNAS banyak ya jurusannya Cuman kalau fakultas itu ada 4 fakultas yang saya tahu Yang pertama adalah Sini Rupa dan Desain FSRD Yang kedua ada FTSP Fakultas Teknik Sivil dan Perencanaan Yang ketiga ada FTI Atau Fakultas Teknologi Industri Ada 3 Sorry Terus yang favorit Yang paling banyak peminatnya Di jurusan apa? Sebenarnya kan tergantung mahasiswanya juga ya Masukannya suka apa Tapi sejauh ini yang banyak mahasiswanya Yang paling banyak itu setahu saya teknik industri Industri Dia hampir berapa ratus gitu ya Ngelebihin mahasiswa-mahasiswa lain Terus buat planologi sendiri nih Jurusan ini Kalau misalnya nanti kerja Pas kita keluar dari kuliah Kerja bisa kemana aja? Ya sebenarnya ini kompleks ya planologi itu Jadi kita bisa belajar cara manajemen juga Kita bisa ngedesain Kita juga bisa menjadi konsultan Nah Jadi pekerjaan itu banyak Luas gitu Terus bisa bekerja di instansi-instansi pemerintahan Oh kayak gitu ya Terus Kalau misalnya planologi sendiri nih Pas kita pertama kali masuk Semester pertama tuh Kita mempelajari apa aja? Jadi kalau yang semester pertama Baru kita masuk Paling pengenalan-pengenalan akan planologi ya Seperti pelajaran Mata kuliah Apa namanya Pengantar Pengantar perencanaan kota Terus ada juga Apa namanya Mata kuliah Teknik Komunikasi dan presentasi Presentasi dan komunikasi Terus ada geoling Apa geoling? Geoling itu adalah geologi lingkungan Jadi di planologi ini Nggak cuma belajar Tentang perencanaan aja Tapi kita juga harus mempentingkan Aspek-aspek lain Di antaranya Ada kan ada lingkungan Ada matematika atau fisika? Ada matematika, fisika Kayaknya itu basic Fisika ada? Fisika Kalau fisika nggak ada Matematik yang ada? Kalau matematik ada Mungkin matematik itu basic ya Di banyak jurusan-jurusan juga Teknik khususnya Ada matematika Lata-lata ada ya semuanya Terus buat biaya sendiri nih Pertama kali masuk ke ITNAS Berapa bayarnya? Kalau ITNAS itu terbilang Yang ini ya apa namanya Murah? Murah bisa dibilang murah Bisa dibilang mahal Buat sekelas swasta Untuk sekelas swasta Nah untuk pertama masuk Di panologi ini saya Waktu itu 18 juta Hampir 20 ya? Ya hampir 20 Itu tergantung Ini kan gelombang juga kan? Di mana gelombang juga? Kalau makin lama Gelombangnya itu Makin banyak itu Gelombang 3 misalnya Bisa 20 juta lebih Terus untuk persemesternya itu Kalau gak salah Hampir 7 juta 6 juta 900 6 juta 900 Atau 7 juta Sekitar segitu Berarti kalau kisaran buat Swasta Masih cukup lumayan murah ya? Masih cukup lumayan Dibandingkan yang lain gitu Dibandingkan lain Soalnya kan Terbilang gitu ya Cukup bagus juga ya Lomposnya gitu Fasilitasnya juga Apa bisa dijuluki Jadi ITB-nya swasta? Bisa jadi Sejadi Karena kebanyakan Yang gak keterima di ITB itu Lalu ya Jadi Masih banyak juga Peminatnya ya? Setahu saya sih ya Terus Buat teman-teman nih Misalnya ada yang mau Masuk ke planologi Apa yang harus Dikuasai terlebih dahulu? Yang pertama Kan ada itu ada Apa namanya? Mata kuliah Teknik presentasi dan komunikasi Nah harus senang-senang nih Kalau mulai belajar bicara Di depan umum Karena itu memang penting Penting banget Latih mental gitu ya? Latih mental Terus di planologi ini Untuk mata kuliah sendiri Banyak di mata kuliah ini Berkelompok Belajarnya Jadi gak ada Yang namanya Ambis gitu Individu Itu gak Individu Oh pada yang Stard sindrom itu ya? Iya Jarang-jarang itu kan Kalau di kebanyakan teknik Banyaknya itu Individualis ya Ambis lah Tapi kalau disini Kayaknya gak bisa deh Kalian harus Berkelompok Terus tugasnya juga Banyak kekelompok Simbiosis mutualisme gitu ya Seling menguntungkan Terus Buat ujiannya Pelajarannya apa aja Emang yang diujikan tuh? Untuk apa? Masuk ke ITR Planologi Planologi Ujian gimana nih? Kan WSM tadi tuh Masuk ya Saringan Ya bisa apa aja sih Semua juga bisa Enggak Pelajarannya Pelajarannya Yang diujikan Pas kita sedang daftar tuh Pastinya Ini ya Fisika Matematika Oh kayak gitu ya Fisika sama Matematika aja sih Terus ada tuple Nanti ada tuple Untuk bahasa inggris Nah kalau ke ITNAS ini Kalau kita lulus tuple Misalkan Tuple nya tuh di atas 380 Gak tau 4 Eh 450 Gitu ya Kalau di atas itu Nanti kita bisa Lulus Bahasa inggris Jadi gak ada Matematika Bahasa inggris Gak ada Sesung A Oh langsung Jadi Yang lain Misalnya yang gak lulus Dikasih Matematika Bahasa inggris Yang lulus Gak ada Matematika Bahasa inggris Lumayan Uang ya Buat pembayaran Ya mungkin Cukup sekian Pembahasan kali ini Terima kasih buat Abhin Yang kasih informasi banyak Terus Ngomong-ngomong Ya Akang kuliah gimana nih Saya Ex-ITNAS juga Oh Ex-ITNAS juga Saya Cumlaude Cumlaude Dulus Satu semester setengah Langsung keluar Bisa keluar Kayak gitu ya Jirisannya juga sama Satu kelas lagi Satu kelas Enggak Enggak beda Kelas B Kamu kelas A Komandan saya Mantap Pokoknya Buat kalian semua Salam Mamperang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati